Intro Hai pembaca setiap batang pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Suman Jontak dalam program Hot News edisi Selasa 13 Juni 2023. Nah untuk membahas apa nih yang sudah masuk ke meja redaksi hari ini, disebelah saya sudah ada redaktur utama Bang Rian Agung. Halo Bang Rian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada juga asisten koordinator liputan Fiska Juanda. Hai Ju. Ya Kak Cahaya. Jumpa lagi kita ya. Jumpa lagi Kak Cahaya. Dan yang terakhir ada redaktur metropolis Ratna Irtatik Hairat. Hai Cahaya, sorry. Oke, sorry. Nah Ju, sekilas tadi di dapur redaksi ini ada berita terkait angka perceraian. Saya kurang tahu apakah menurun atau meningkat nih dibanding tahun lalu. Terus ada berita PPDB kayaknya masih menarik. Itu gimana Ju? Boleh dijelasin ada berapa jumlah berita yang sudah masuk ke meja redaksi Ju? Oke, bentar Kak Cahaya. Ini sambil melihat email ya. Ini ada sekitar 1, 2, ada sekitar 29 berita yang sudah masuk ke email redaksi Batang POS. Nah, saya akan spill beberapa berita yang mungkin wajib dibaca oleh pembaca untuk esok hari. Oke. Pertama, tadi soal PPDB SMP. Bagi yang lupa password bisa ada caranya. Nanti di berita nanti dijelasin bagaimana orang tua yang lupa password bagaimana dia melengkapi itu. Nah, tadi Kak Cahaya sudah menyinggung nih soal kasus perceraian di Batang. Nah, jika dibandingkan media yang sama, ini kan teman-teman menulis dari Januari sampai 12 Juni nih. Nah, kalau media yang sama ini turun Kak Cahaya kasusnya. Oh, terjadi penurunan ya? Kenapa ada penurunan? Mungkin nanti di berita dijelasin atau nanti dijelasin. Lalu juga ada Lipsus, Batam Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Nah, ini juga menjadi konsennya Mbak Batang POS dalam beberapa pekan ini. Terhadap kekerasan seksual terhadap anak makin sering dan makin banyak. Lalu juga ada temuan, ini di bandara ada penggunaan identitas palsu saat berangkat. Nah, ini temuan ini berdasarkan dari penangkapan di Pangkal Pinang. Nah, ada yang bawa narkoba Kak Cahaya. Nah, kayaknya dia menggunakan identitas palsu ini karena bawa narkoba. Jadi, ini lagi diusut nih. Ini pakai siapa yang memfasilitasi dia, siapa yang buat ini identitas palsu. Nah, ada pemasangan gorong-gorong juga yang sudah rampung, jadi tinggal pengaspalan lagi. Itu di mana lokasi? Di Jalan Longsor, Tembesi. Yang kemarin sempat heboh waktu hujan-hujan di Longsor dan sekarang sudah rampung. Pemasangan gorong-gorongnya tinggal pengaspalan. Nah, ini bagian mana yang akan diambil metro, bagian mana yang akan diambil halaman utama? Kita bisa tanyakan langsung nih, ada Mbak Ratna, ada Mbak... Iya. Tapi sebelum saya ke Bang Rian dan Ratna, itu terkait Lipsus itu ada masih hubungannya dengan berita kekerasan seksual yang dihadapi anak 3 tahun yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri? Itu bagian rangkaiannya. Nah, ini boleh spill juga sedikit nih. Ini kan Lipsus untuk esok hari. Oke. Nah, akan ada juga nanti podcastnya juga, nanti akan divisualisasikan ini. Oke, oke. Jadi ada pengamat, pemerhati anak, juga dari kepolisian akan datang dan bisa disaksikan di Youtube Batam Post. Wah, menariknya. Jadi ada, bisa membaca di koran, juga bisa melihat di Youtube. Menyaksikannya langsung di Youtube Batam Post ya. Batam Post Channel. Oke. Bang Rian, sesuai yang disampaikan Juanda tadi itu, ada beberapa berita yang sudah masuk ke meja redaksi. Kira-kira yang keutama apa, selain Lipsus? Atau boleh dijelaskan Lipsus? Oke, untuk hari selasa, edisi selasa, tanggal 13 Juni ya. Itu memang di setiap hari selasa, kita utamanya itu ada di Lipsus. Liputan khusus itu ya. Dan untuk yang di minggu ini, Lipsus-nya kita membahas soal kekerasan seksual terhadap anak. Oke, cukup menarik. Artinya, kenapa kita bahas itu? Di Batam ini, beberapa waktu yang lalu, itu kan diberikan setiap penghargaan Batam sebagai salah satu kota yang ramah. Ramah anak. Tapi dalam beberapa minggu ini, ada berbagai macam kekerasan yang terjadi pada anak. Dan yang lebih ekstrimnya ini, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat. Iya, kontra sekali dengan penghargaan itu ya? Sangat kontra dengan penghargaan yang diterima. Oke. Kemudian, di hari Senin ini, kebetulan yang terjadi di hari Senin, tanggal 12, ada lagi satu kejadian lagi. Wah. Satu anak yang kebetulan kalau bahasa, mungkin bahasa yang dibuji itu dirudah paksa. Iya, iya. Secara bergilir lagi. Ini yang bikin kita semakin, ada apa dengan Batam? Darurat kekerasan seksual anak ya? Boleh dibilang seperti itu ya? Boleh dibilang, mungkin Batam sekarang sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Karena berturut-turut kasus itu ya? Iya, betul. Apa yang salah sih dengan Batam? Iya, iya. Sehingga anak ini jadi korban. Iya. Nah, harusnya mungkin ada solusi-solusi tertentu yang bisa kita manfaatkan supaya anak tidak lagi menjadi korban. Baik dalam hal fisik maupun kekerasan seksual. Benar. Itu di lipsus besok dirunut semuanya? Akan dirunut. Dari mulai peristiwa, solusi dengan narasumber, narasumber, narasumber. Juga beberapa kasus yang terjadi pada beberapa waktu sebelumnya. Oke. Terkait juga mungkin bagaimana penanganan yang sudah dilakukan. Juga bagaimana ponis-ponis yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan terhadap anak. Iya, iya. Itu menarik sih Bang terkait ponis hukuman terhadap pelaku gitu. Betul. Harusnya diperberat. Ada beberapa opsi mungkin. Karena beberapa pemerintah beberapa waktu yang lalu juga sudah mengeluarkan salah satu rekomendasi bagi para pelaku kejahatan seksual untuk dikebiri. Bisa tidak ini diterapkan pada pelaku kejahatan seksual, terutama pada anak. Di berita itu ada besok? Kemungkinan ada. Tapi yang pasti kita akan sajikan secara lengkap karena bagaimanapun ini kan lipsus. Yes. Ada data. Lipsus adalah investigasi secara mendalam. Yes, yes. Selain lipsus, itu apa Bang yang keutama yang dipersiapkan? Yang masih bisa ditarik ke depan, ada juga tadi masalah PMI proseduran, memproseduran. Oke. Yang kebanyakan kita tahu memang selama ini selalu ditempatkan di daerah-daerah perkeburan. Iya, iya. Nah, juga merunut pada beberapa waktu yang lalu, Pem Paul Dacabri itu sempat mengeluarkan statement, artinya konsisten bahwa PMI ilegal itu harus dikurangkan. Tidak boleh lagi ada PMI ilegal. Iya. Nah, mungkin ini bagian dari lanjutan. Terus yang kedua juga tadi yang disebutkan sama Juwanda tadi, ada masalah dengan satu penumpang yang... Oke. Nah, mungkin dari WIB juga sudah mulai menerapkan beberapa aturan, jangan sampai ada penumpang yang menggunakan utilitas wapusnya. Harus diminimalisir lebih awal, ya? Harus diminimalisir. Harus diminimalisir. Oke. Oke, sementara itu dulu yang keutama? Sementara itu dulu ya. Nah, setelah dari utama, kita akan ke Metropolis. Kira-kira apa nih yang menarik di kolom Metropolis besok? Hai, Rat. Hai, Chai. Gimana nih Metropolis besok, Rat? Iya. Bambang Jast, ya, Abang Tampos. Besok kita akan mengangkat beberapa isu yang sudah kita gulirkan ya, beberapa kali sudah terbit juga. Iya. Masih sambungan soal PPDB, penerimaan peserta didik baru ya, itu mulai hari ini, hari Senin ini kan sudah dibuka. Untuk SMP ya? SMP, tapi itu jalurnya jalur khusus, yaitu jalur afirmasi atau bagi keluarga yang tidak mampu. Sedangkan jalur zonasi itu nanti tahap berikutnya. Oh, yang pertama afirmasi dulu ya? Iya, betul sekali. Nah, pada tahap jalur afirmasi ini ada beberapa kendala ternyata, antara lain itu orang tua itu yang sudah membuat akun, akun pendaftaran secara online kan, mereka kemudian ketika harus waktu mendaftar, kelupaan dengan passwordnya, lupa password itu dia. Ternyata itu juga sebelumnya terjadi juga waktu PPDB jenjang SD, dan sekarang PPDB jenjang SMP terjadi lagi ternyata seperti itu. Ada solusi untuk itu? Ada solusi, nanti dari dinas juga memberikan solusinya, nanti dalam berita kita ulas lebih lengkap seperti itu ya. Dan selain soal PPDB, kita juga ada berita terkait ini, apa namanya penertiban bangunan. Rencananya, tim terpadu kota Batam, yang juga berisi Satpol PP dan instansi terkait lainnya ya, itu memberikan peringatan kepada pemilik bangunan di beberapa kawasan perdagangan seperti itu, karena mereka membuat bangunan yang melebihi aturan. Misalnya membangun, menjorok ke depan, misalnya menyalahi tempat parkir, atau bahkan mengganggu jalan di depannya gitu ya. Seperti kasus di Jakarta itu, di Batam juga terjadi. Makanya Satpol PP sudah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya. Sebelum penertiban dimulai dari pihak mereka ya? Kalau tidak direspon, mereka akan dibongkar paksa, terpaksa seperti itu. Beberapa hari ini katanya bangunan-bangunan yang dinilai melanggar itu sudah diberi tanda, sudah dicoret-coret seperti itu. Nah itu yang harus segera direspon oleh para pemilik usaha ya, karena kita harapkan, tentu saja kita berharap usaha itu tetap jalan, tapi juga jalan melanggar aturan gitu ya, tidak melanggar orang lain yang untuk misalnya jalan dan terganggu dan sebagainya, seperti itu. Dan satu lagi, nanti rencana di Metropolis itu ada berita tentang kasus perceraian Cain. Kasus perceraian ini sebenarnya di Batam masih tergolong tinggi ya, meskipun ketika dikomparasi dibanding tahun lalu, angkanya agak sedikit menurunan di periode yang sama, seperti itu. Angkanya mencapai sembilan ratusan lebih, ini kasus yang diajukan ya, pasangan yang mengajukan perceraian itu ada sembilan ratusan lebih, sampai dengan akhir Mei kemarin. Yang sudah putusan? Yang sudah putusan itu ada sekitar 697, dan sisanya masih bergulir seperti itu. Dari sebanyakan kasus yang diajukan, kasus perceraian itu, mayoritas adalah kasus cerai gugat, atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri, yang menggugat cerai kepada suami, seperti itu. Nah, mayoritas penyebabnya itu apa? Faktor ekonomi, itu kebanyakan seperti itu. Ya, kita tahu mungkin sejak efek pandemi juga berpengaruh juga mungkin ya. Makanya paling banyak itu karena faktor kita di ekonomi. Tapi kemudian ada juga faktor lain, misalnya Cai, perselingkuhan. Nah, itu ada juga mewarnai. Berapa persen itu rentang antara faktor ekonomi, gugatan antara faktor ekonomi dengan perselingkuhan? Mayoritas masih soal ekonomi. Biasanya itu suami yang tidak memberi nafkah istrinya dan sebagainya, seperti itu. Kalaupun perselingkuhan itu ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Atau mungkin ada kasus lain seperti pertengkaran yang tidak berkesudahan, seperti itu. Akhirnya mereka... Tidak ada lagi kecocokan menurut istilah selebriti ya. Istilah selebritinya seperti itu, Cai. Betul sekali. Seperti itu, Cai. Oke. Jadi ada tiga berita yang akan kita sajikan di Metropolis. Di samping nanti tetap ada berita-berita lain yang juga sangat menarik tentunya. Oke. Oke, sementara tiga berita yang itu sudah fix di Metropolis ya, Pak. Iya, Cai. Oke deh, terima kasih penjelasannya Ratjuk. Bang Rian, terima kasih. Iya, Kak, Cai. Nah, demikian Hot News edisi Selasa 13 Juni 2023. Pembaca setia Batam POS bisa membaca liputan khusus tentang kekerasan seksual terhadap anak dan penggunaan identitas palsu untuk menyebarkan narkoba. Atau di Metropolis bisa menyaksikan pendaftaran siswa baru afirmasi untuk SMP dan juga tentang... Tentang apa tadi Rat? Perceraian. Tentang perceraian yang masih tergolong tinggi di Batam. Nah, untuk berita-berita tersebut bisa menyaksikannya di kanal batampos.co.id. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam POS Salam Redaksi. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!